Hai foodies, welcome to weekend dish. Kali ini aku akan kasih kalian resep salah satu makanan yang wajib banget kalian beli kalau lagi makan di mie gacoan, yaitu udang keju. Kalian bisa bikin sendiri di rumah dan gak perlu ngantri lagi. Ini dia bahan-bahannya. Pertama, kita siapkan adonan udangnya dulu. Masukkan 300 gram paha ayam yang sudah dicincang. 250 gram udang giling. Aduk hingga semua tercampur rata. Lalu kita bumbui dengan 3 siung bawang putih cincang. 1 sendok makan saus tiram. Setengah sendok makan lada putih. 2 sendok teh kaldu ayam. 1,5 sendok teh garam. Aduk hingga semua bubu tercampur rata ya foodies. Kemudian tambahkan 10 sendok makan tepung maizena. Aduk hingga rata. Lalu tambahkan 1 butir putih telur. Aduk lagi hingga tercampur rata ya. Jika adonannya sudah seperti ini, ambil adonan 1 sendok penuh. Kita tekan bagian tengahnya. Lalu tambahkan keju quick melt ke dalamnya. Bentuk adonan hingga kejunya tertutup seperti ini ya. Lalu balut semua bagian adonan dengan tepung roti. Siapkan minyak yang sudah panas. Goreng udang kejunya satu persatu dengan api sedang kebesar ya foodies. Goreng hingga matang dan warnanya kecoklatan ya. Jangan lupa dibolak-balik agar udang kejunya matang dengan merata. Jika sudah, angkat dan kiriskan udang keju yang sudah matang. Sajikan udang keju yang sudah matang di atas piring. Kalian juga bisa menambahkan cocolan saus kesukaan kalian ya. Tada! Ini dia udang keju gacuan ala Weekend Dish. Gimana foodies? Jadi kepengen riku kan? Rasa udang keju lembut dan crunchy, cocok banget dipadukan dengan keju quick melt yang gurih asin dan creamy. Gak kalah sama udang keju gacuan. Kalian wajib coba ya. Jangan lupa re-cook ya foodies. See you next week foodies. Happy Weekend! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton!